Di tengah perancangan Induk Pariwisata Daerah Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Penanjang Pasir Utara, Sam Sudin Ali mendorong Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mampu membangun relasi. Komisi 2 berharap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di PPU diajak bekerja sama untuk membangun fasilitas umum dan sarana lainnya. Tujuannya agar rupaya pembangunan destinasi wisata di PPU tidak semata-mata menggantungkan harapan pada APBD atau APBN. Karena memang pertama perlu dukungan, apalagi kan Dinas Pariwisata ini kan baru, baru terbentuk, nah harapan kami ya kita support anggarannya untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi, kemudian pendekatan-pendekatan kepada pihak-pihak ketiga, travel agent, pihak swasta, dan lain sebagainya, masuk perusahaan-perusahaan. Nah ini memang kita harus bekerja sama semua stakeholder. Bicara perusahaan kan domennya ada di SKPD lain barangkali. Tetapi peran perusahaan juga harus kita dibatkan di dalam pengenalan-pengenalan, oh di sini ada perusahaan ini. Kemudian objek wisata mereka juga diharapkan bisa ikut memperkenalkan objek wisata kita yang ada. Seperti itu. Jadi secara nggak langsung, Bias Pariwisata perlu membuka relasi dong ya? Syamsuddin Ali menambahkan, disebut par juga mesti segera menyelesaikan ribda sebelum tahun 2018 untuk menggerakkan pariwisata di daerah. Pasalnya, sektor ini nyaris tak berkontribusi dalam upaya pembangunan daerah. Dari Penajam Pasir Utara, Saput Radyadi, Balikpapan TV